Untuk praktikum fitokimia, jadi di kurikulum kita jumlah SKS-nya adalah satu SKS Jadi dalam satu SKS itu nantinya mahasiswa harus bisa memenuhi segala capai pembelajaran yang sudah ditentukan Jadi jangan sampai nanti ada acara praktikum yang terlewatkan Baik itu secara daring maupun secara luringnya Karena kesepakatan yang sudah-sudah tentunya ini tidak perlu saya detilkan lagi Kalian sudah mendapat pengalaman di dua semester awal Bahwasannya kalau untuk praktikum ini memang lebih strik Artinya ketika itu pelaksanaannya di lab tetap harus dilaksanakan di lab Jadi kehadiran itu menjadi prioritas untuk mahasiswa bisa mendapatkan nilai Bagaimana Bu kalau seandainya tidak hadir? Ya konsekuensinya berarti untuk acara praktikum itu tidak ada nilainya Dan kami tidak mengadakan untuk praktikum susulan Dengan segala pertimbangan yang ada karena tentunya persiapannya akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan yang praktikum yang diadakan untuk satu kelas Tentunya bebannya untuk mahasiswa tersebut juga akan lebih besar Jadi kalau pun memang ada hal-hal yang mungkin bisa kita negosiasi ya Dari tempat kerjanya atau mungkin kesibukannya Itu bisa diupayakan untuk praktikumnya hadir Jadi ini yang saya ingatkan lagi Untuk semua mata kuliah praktikum ya Artinya bisa disiasati sedemikian rupa Supaya tidak ada yang tidak hadir ya di praktikumnya Nah untuk praktikum fitokimia Jadi disini sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan ya Bahwasannya praktikum ini jumlah SKSnya adalah satu SKS ya Di semester ini kalian harus menuntaskan untuk praktikum fitokimia Dan untuk pengampunya disini pengampunya ada dua ya Saya sendiri dan Ibu Eliana yang nantinya akan Kita akan menjadi tim ya untuk pelaksanaan praktikumnya Jadi nanti ada beberapa pertemuan yang itu langsung dari saya Dan ada beberapa pertemuan itu dari Ibu Eliana Tentunya dengan topik yang berbeda-beda ya Nah ini seperti pada mata kuliah lainnya Atau secara teori ya Bahwasannya pekan efektif perkulian kita itu adalah 14 pekan Ya artinya 14 pekan Dimana dua pekannya itu untuk ujian Nah ini pun juga saya terapkan ya disini Bahwasannya nanti masing-masing dosen itu akan ada jadwal ujiannya masing-masing Ya saya sendiri dan Ibu Ana sendiri Jadi agar mahasiswa lebih mudah untuk mengatur waktunya Dalam proses pembelajarannya ya Jadi tidak terlalu menumpuk di akhir Jadi setelah sesi perkuliahan atau praktikum dari dosen pertama Selesai itu langsung ujian Lalu dilanjutkan dengan dosen yang kedua Dan pertemuan yang terakhir adalah ujian untuk dosen yang kedua tersebut Ya jadi nanti nilainya untuk hasil akhirnya Itu akumulasi dari hasil ujian yang pertama dan yang kedua Nah untuk setiap pertemuan ini sudah ada ya di layar masing-masing ya Topik-topiknya sudah tercantum di situ Jadi untuk yang pertama ya Ini pertemuan yang pertama ini adalah pengarahan dan asistensi praktikum Ya disini dari pertemuan pertama sampai pertemuan delapan itu saya Ya jadi nanti selama delapan pekan itu untuk praktikum fitokimianya itu dengan saya Nah untuk topik satu dan topik dua ini nanti akan dilaksanakan secara daring Ya jadi seperti sekarang ini ini dilaksanakan secara zoom Namun untuk pertemuan ketiga dan pertemuan ke delapan itu dilaksanakan secara luring di lab Kemudian untuk pertemuan yang pertama ini sudah kita sedang berlangsung ya Untuk pelaksanaannya yaitu pengarahan dan asistensi praktikum Kemudian yang kedua pembuatan simplicia Ini juga nanti secara daring ya Daring itu artinya nanti secara mandiri mahasiswa perkelompok untuk menyiapkan simplicianya Kemudian pertemuan yang ketiga itu nanti kita topiknya adalah evaluasi mutu simplicia Jadi simplicia yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok Itu nanti akan kita evaluasi ya Layak atau tidak sesuai atau tidak ya berdasarkan parameter yang sudah ditentukan Jadi harapannya walaupun pembuatan simplicia itu nanti dilakukan secara mandiri Di tempatnya masing-masing ya tidak dilakukan di kampus Tapi tetap harus mengikuti prosedur yang sudah disampaikan Tentunya materi ini relate dengan mata kuliah farmakonosis sebelumnya Kalian sudah mengambil mata kuliah itu Dan sudah ada materi pembuatan simplicia seperti apa Ikuti ya setiap tahapnya jangan sampai ada yang terlewati Dokumentasi jangan sampai terlewati Dan itu nanti akan menentukan kualitas dari masing-masing simplicia yang sudah dibuat oleh kelompok Kemudian pertemuan yang keempat ini nanti screening fitokimia Jadi nanti dari simplicia yang sudah dibuat Kemudian kita evaluasi layak atau tidaknya simplicia kita gitu ya masing-masing kelompok Lalu kita lakukan screening fitokimia Jadi screening fitokimia itu kita ingin mengetahui lebih awal ya Ada tidaknya suatu metabolit sekunder yang aktif ya di dalam simplicia tersebut Itu tentunya dengan berbagai reagen pewarna ya Yang nantinya bisa kita lihat reaksinya Dengan adanya perubahan-perubahan warna Yang mengindikasikan simplicia itu tuh mengandung senyawa apa Tapi ini masih tahap awal ya Artinya tahap yang untuk mengetahui secara umum atau gambaran senyawa kimia yang ada di dalam simplicia yang kita buat Kemudian yang kelima dan keenam Ini adalah metode ekstraksi Jadi simplicia yang sudah kalian bikin Kemudian kita screening ya Harapannya sih screeningnya bagus Jadi simplicia yang dibikin itu positif senyawa-senyawa yang memang kita harapkan gitu ya Yang nantinya bisa kita gunakan Entah itu untuk obat tradisional Entah itu untuk sediaan kosmetik Atau sedia-sediaan yang lain yang berbasis herbal gitu ya Nah itu kita ekstraksi Nah tentunya prinsip ekstraksi sudah kalian peroleh ya Di teori Jadi apa sih itu ekstraksi Kemudian caranya bagaimana Kemudian jenis-jenisnya apa saja Nah itu harus sudah matang dulu ya secara teorinya Nah untuk pertemuan lima ke enam Ini adalah ekstraksi Ada dua tipe ekstraksi Ada ekstraksi secara panas Sama ekstraksi secara dingin Jadi nanti selama dua pekan ini Mahasiswa harus bisa menyelesaikan Untuk proses ekstraksinya Baik secara panas maupun secara dingin Kemudian pertemuan yang ke tujuh Dari hasil ekstraksi itu tadi Itu kan masih ekstraksir ya Masih ada pelarutnya Jadi harus dipekatkan terlebih dahulu Jadi dengan topik pemengkatan hasil ekstraksi Sehingga diperoleh ekstraksi kental Ekstraksi yang memang sudah bebas dari pelarut yang digunakan Silahkan kalian belajar lagi secara teori Apa itu ekstraksi Apa itu pemengkatan ya Karena tentunya di praktikum ini Tidak lagi secara detail menjelaskan secara teoritis Hanya mengaplikasikan apa yang sudah mahasiswa peroleh Di teori lalu kita praktikan di lab Jadi nanti ketika di lab Ketika ada penjelasan awal Tentang apa itu ekstraksi Metodenya apa saja Itu harus sudah siap untuk menjawab semua Artinya sudah mendapatkan bekal di teorinya Nah kemudian pertemuan yang ke tujuh Pemengkatan hasil ekstraksi Sampai betul-betul diperoleh ekstra kental Lalu pertemuan yang ke delapan Ini presentasi Presentasi dari semua praktikum yang sudah dilakukan Nanti dipresentasikan dalam satu pertemuan Kemudian kita adakan ujian praktikum untuk yang bagian satu Jadi ini adalah yang pengampunya saya Jadi soal-soalnya itu nanti diambil dari materi-materi Yang sudah disampaikan pada saat praktikum Kemudian yang kedua Kita masuk ke bagian dosen yang kedua Ibu Eliana Dari pertemuan ke sembilan sampai pertemuan ke delapan Nah ini masih ada kelanjutan Jadi di pertemuan terakhir yang dengan saya Dari hasil pemengkatannya ini kan diperoleh ekstra kentalnya Atau ekstrak yang memang sudah tidak ada pelarutnya lagi Lalu kita evaluasi mutu ekstraknya Benar tidak ekstrak yang kita bikin itu memang memenuhi syarat Itu pertemuan yang ke sembilan Kemudian pertemuan yang ke sepuluh dan pertemuan yang ke sebelas Itu kita akan membahas atau kita akan mempraktikan Analisis kormatografi lapis tipis atau KLT Jadi dari hasil ekstrak yang diperoleh itu nanti kita KLT Untuk menentukan golongan-golongan senyawa apa saja Yang ada di dalam ekstrak tersebut Nah itu tentunya nanti akan ada pengarahan-pengarahan lebih lanjut Dari dosennya Jadi harapannya mahasiswa bisa lebih perhatian secara khusus Karena kalau sampai lengah dikit saja Kelewat gitu ya Artinya nanti akan kehilangan momen bisa memahami Kemudian pertemuan yang ke dua belas Ini adalah kita akan belajar terkait metode partisi ekstrak cair-cair atau ECC Pertemuan ke tiga belas itu kromatografi kolom klasik Pertemuan ke empat belas itu penentuan kadar minyak siri dengan metode destilasi Kemudian ke lima belas itu penentuan kadar senyawa menggunakan spektro yugivis Ini adalah materi dari Ibu Eliana Dan pertemuan ke enam belas presentasi juga sama ya Dengan dilaksanakannya ujian praktikum dua Jadi ini nanti yang mengawasi presentasinya langsung dari Ibu Ana Kemudian untuk yang pertemuan sebelumnya ya Yang kedelapan Presentasi dan ujian praktikumnya itu saya yang mengawasi Jadi setiap bagian itu punya dosen masing-masing ya Untuk menilai Kemudian bisa mengambil kesimpulan ya Hasil dari praktikumnya seperti apa Nah ini adalah topik-topik untuk praktikum fitokimia Yang insya Allah akan dilaksanakan dalam satu semester ini Nah sekarang saya akan memberikan arahan ya Untuk pembentukan kelompok Namun dalam hal ini memang saya tidak Tidak memberikan kebijakan kalau saya yang menentukan ya Karena saya kembalikan lagi ke mahasiswa ya Bagaimana kesediaannya ya Yang jelas kalau dari saya sih yang penting ikut ya Mau itu di shift 1 Mau itu di shift 2 Pokoknya harus ikut ya Karena kalau nggak ikut ya otomatis nilainya 0 Kemudian pembentukan kelompoknya Mau kelompok 1, 2, dan seterusnya Itu juga dari mahasiswa Tapi dalam hal ini saya akan memberikan arahan ya Supaya tidak keluar dari apa yang sudah ditentukan secara umum Nah kemudian Karena disini untuk kelas khusus disediakan 2 shift ya 2 shift ini istilahnya Acaranya setiap pekan itu sama Jadi kalau kelas yang shift satunya adalah pembuatan simplicia Shift satunya juga nantinya juga pembuatan simplicia Jadi dalam satu pekan itu memiliki proses yang sama Yang membedakan itu hanyalah waktu dan personilnya atau praktikannya saja Tapi dalam hal ini memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Yang pertama Setiap shift itu terdapat 4 kelompok Kalau total mahasiswanya tadi 42 Jangan sampai ada ketidakseimbangan antara shift 1 dengan shift 2 Kalau 42 Kalau kita mau ambil rata-ratanya kan berarti 21 21 mahasiswanya kan 1 shift 1 shift Itu idealnya seperti itu Tapi kalau pun tahu memang ada yang tidak ideal Itu jangan melebihi dari prosentase 50% 50% Artinya paling bisa diterima itu Ya paling tidak 55% 45% Jadi jangan sampai satu kelompok itu 30 Satu kelompoknya sisanya Itu jomplang namanya Ya paling tidak masih kisaran 20an Jadi jangan sampai nanti kita dipersulit pada saat di lab Karena kapasitas labnya yang terbatas Jadi tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan Jadi kalau 2 shift itu memang disediakan ya untuk 2 kelompok gitu ya Jadi kalau total yang 42 ya 21-21 Itu ya arahan dari saya Kemudian yang kedua Ini idealnya Ideal yang dari sayanya sebagai pengampu ya Upayakan di setiap shift tidak berubah anggotanya Karena tentunya dalam hal ini memudahkan mahasiswa juga ya Supaya tidak berpindah-pindah tempat Tidak berpindah-pindah sampel gitu ya Tapi ya kembali lagi Kalau memang dalam kondisi yang urgent Yang artinya memang tidak bisa ditinggalkan Ya silahkan Silahkan bisa lukir Tetapi lukiran ini jangan membebani si pen Jangan membebani dosen ya Silahkan cari lukiran dengan temannya Kita bisa mengkomunikasikan langsung dengan shift yang lain Untuk bisa tukar gitu ya Tapi harus konfirmasi ya setelah hasilnya Jadi jangan sampai nanti Mahasiswa yang harusnya hadir di hari Rabu Kok enggak hadir? Tapi ternyata ada tukaran gitu ya Nah ini Kalau memang merasa kita yang butuh Kita yang memang keluar dari aturan Ya kita lah yang harus berupaya untuk Supaya tetap menyeimbangkan kondisi gitu ya Tidak menjadi huru hara gitu ya Bingung si pennya bingung Dosennya bingung Itu jangan sampai seperti itu Ya dewasanya kita ketika kita tidak bisa hadir Pada saat shift itu Gimana caranya kita meminta bantuan teman Yang di shift lain untuk tukar Ini bisa dipahami ya semoga ya Jadi jangan sampai hal-hal teknis seperti itu Mengganggu proses praktikum kita Yang jelas dari dosen itu menginginkan Semuanya dalam kondisi yang seimbang Jadi tidak perlu tahu Hal-hal apa yang terjadi di dalamnya ya Yang jelas dari kami pengen semuanya seimbang Kenapa seimbang? Karena kondisi tempat yang tidak mendukung Masa iya mau praktikumnya di luar lab Atau di halaman kan gak mungkin ya Alatnya pun juga terbatas gitu ya Jadi ini semoga dapat dipahami Silahkan direbuk ya Untuk pembagian shiftnya seperti apa Nah kemudian untuk praktikum fitokimia ini Ada yang nantinya dilaksanakan secara online Ada yang offline Nanti silahkan itu dilihat di topik-topik tadi ya Itu kan ada yang offline, ada yang online gitu ya Kalau yang online tentunya dilaksanakan secara Zoom Tapi dengan Zoom ini kita tidak dua-duanya Zoom ya Rabu, Zoom, Kamis, Zoom Enggak Tetap satu saja nanti kita pilih Kalau enggak Rabu, Kamis Nanti kita bisa lihat kesediaan dari dosennya Dan tidak dua-duanya gitu ya Jadi kalau Rabu atau Kamis ya salah satunya Dan itu semuanya harus ikut Itu kalau Zoom Karena kalau Zoom itu kan sifatnya tidak terbatas ya Mau dua kelas juga bisa Nah kalau praktikum offline ini Yang enggak bisa yang tadi saya sampaikan ya Harus sesuai dengan jadwal Kalau jadwal Rabu, Kamis Gunakan kesempatan itu untuk mengikuti Karena kan kita sudah setiakan dua shift ya Shift satu, shift dua silahkan Itu jangan, tapi itu tadi catatannya ya Jangan sampai ada ketidakseimbangan Nama-nama shift itu harus sudah diberikan ke dosen Satu minggu sebelum pelaksanaan dilet Agar nanti dosen bisa melihat dulu Jangan mendadak pada hari hal gitu ya Nanti diletaknya melebihi batas Kan sayang ya Ketika sudah datang malah disuruh pulang lagi Karena kelasnya tidak cukup Kemudian yang kedua Ini seperti praktikum-praktikum sebelumnya lah ya Saya hanya mengingatkan saja Dan semoga dapat dipahami ya Jazz Lab itu wajib Jazz Lab dalam kondisi yang terkancing Atau tertutup ya Kita bukan ala gaya-gayaan ya Yang seperti di tipi-tipi Atau di sinetron-sinetron Yang mahasiswa pakai Jazz Lab Kondisinya dibuka Karena Jazz Lab itu Itu peruntukannya kan untuk safety ya Untuk APD Jadi kalau kaliannya tidak sepenuhnya ya Kalau ada hal-hal ya Kalian sendiri yang akan merasakan kerugiannya gitu Sepatu tertutup ya Jangan sampai menggunakan sendal ya Menggunakan high heel Yang itu kayak sendal pesta Yang jangan ya Sepatu yang tertutup Sepatu tertutup ini ya Boleh flat, boleh high heel Boleh, tapi yang tertutup ya Bukan seperti kita main gitu ya Masker, handspun, pisu itu wajib ada di tas kita Jadi kapanpun kita bisa menggunakannya Kalau handspun ini nanti kita lihat jenis praktikumnya Atau jenis acaranya Kalau acaranya sekiranya memang harus pakai handspun Ya memang kita butuh Mengambil reagen-reagen kimia Ya harus ya Karena itu demi keselamatan mahasiswa juga Dan membawa kit praktikum pribadi Itu sudah lumrah ya Jadi silakan dibawa Ini sekaligus alat tulis ya Saya lupa ini juga wajib ini Alat tulis Jangan sampai nanti Di lab ketika dosennya minta Kalian ngerjain apa gitu ya Bingung, gak bawa alat tulis ya Pinjem sana, pinjem sini Nah ini kan gak jelas ya Jadi harus ada alat tulis Jangan sampai kita ini meninggalkan Atau melupakan hal-hal yang itu wajib ada ya Karena jangan sampai juga Kita ini salah tempat ya Ke kampus itu kayak mau main ke mall ya Bawaannya itu bukan untuk keperluan kampus Atau keperluan lab Ini seringkali terjadi ya Jangan sampai itu terulang lagi sebetulnya Seumur-umur saya baru menemukan itu di sini ya Ketika mau KRS Bu, pinjem pena dong Wah kan aneh gitu ya Harusnya kan dari mahasisannya yang membawa pena sendiri gitu ya Tapi ya sudah lah Mungkin ya kondisi yang tidak memungkinkan bawa Ya padahal pena itu harganya berapa sih gitu ya Nah itu jangan sampai itu terjadi ketika di lab Di lab itu sudah tidak ada hal-hal toleransi seperti ini Kalau gak bawa alat tulis silahkan keluar ya Mau gimana caranya silahkan Itu ketegasan yang memang harus kita ciptakan sedemikian rupa Supaya kalian lebih disiplin ya Kedepannya tidak meremehkan hal-hal seperti itu Karena tidak semua orang itu Mau menerima hal-hal atau sikap-sikap seperti itu ya Ya kalau masih iya-iya aja sih mungkin itu masih nahan ya Tapi ada satu sisi yang Ketika aturan itu terus digempur untuk dilanggar ya Apa boleh buat Kita juga punya ketegasan Artinya kalau gak bisa masuk ya silahkan keluar Oke itu untuk pengarahannya Nah kemudian sebelum saya masuk ke acara yang pertama ya Untuk pembuatan Simplisia Jadi pembuatan Simplisia itu kan acara yang kedua Jadi acara yang kedua itu maksudnya pekan yang kedua gitu ya Atau materi yang kedua Ini saya sampaikan hari ini juga Supaya kalian bisa menyiapkannya Dari sekarang ya Sehingga pekan depan itu sudah bisa kita gunakan Ya jadi bisa diperhatikan Dan dengan baik Toh juga untuk pembuatan Simplisia ini bukan menjadi hal yang pertama Kalian sudah pernah membuatnya di materi sebelumnya ya Farnokonoksi kalian juga pernah disuruh buat Jadi bukan sesuatu yang sulit Artinya sudah ada gambaran Tapi perlu kalian baca-baca lagi materinya Supaya kalian gak lupa Cara-caranya seperti apa Karena nanti kalau ada cara yang salah Ya masa iya harus ngulang dari awal ya Karena waktu ya Waktu yang sulit untuk ditambah lagi Jadi silakan dipahami dulu Kemudian diulang dulu ya Kemarin-kemarin materi-materinya tentang pembuatan Simplisia seperti apa Itu yang pertama Yang kedua Berkenaan dengan kelompok Jadi tadi sudah saya berikan arahan ya Satu shift itu ada empat kelompok Jadi silakan dari sekarang Ditentukan kelompoknya yang bisa hadir di pekan depan ya Sekaligus yang akan membuat Simplisianya Persifnya itu ada empat kelompok Itu nama-nama harus sudah diberikan ke saya ya Paling lambat itu besok pagi Itu paling lambat Jadi segera-gera cepat saja Nama-namanya ya Yang bisa hadir di pekan depan Dan sekaligus yang bisa membuat Simplisia di pekan ini Untuk bahan yang akan kita gunakan di jadwal pekan depan Baik, kita masuk ke praktikum satu Atau pembuatan Simplisia Ini saya hanya mengingatkan saja Simplisia itu bukan sesuatu yang tiba-tiba jadi Sesuatu yang kita hanya tinggal ngambil Tetapi sesuatu yang harus kita persiapkan Harus kita buat Tentunya dalam hal ini butuh proses Butuh waktu Dan tentunya harus disiasati Jangan sampai terkesan mendadak Karena kalau kita mendadak itu ketara banget Hasilnya nggak bagus Hasilnya masih basah Karena yang namanya Simplisia itu sesuatu yang Memang itu nantinya outputnya adalah Bahan dari alam Entah itu dari tumbuhan atau yang lainnya Yang dalam bentuk kering Jadi kalau belum kering itu udah ketara itu Berarti proses pembuatannya mendadak Tidak dari jauh-jauh hari Apalagi sekarang musimnya Musim hujannya terbatas Banyakannya musimnya adalah musim panas Jadi akan lebih mudah untuk Melakukan proses pengeringan Yang pertama Itu melakukan pengumpulan bahan baku Nah jadi nanti ada arahan setelah ini Apa namanya Untuk Simplisianya apa saja ya Tapi yang jelas ini untuk awalan dulu Jadi semuanya sama ya Untuk prosedurnya Yang membedakan itu adalah sampelnya saja Jadi yang pertama adalah pengumpulan bahan baku Silakan dikumpulkan ya bahan bakunya Yang nantinya akan dibuat Simplisia Dari segar Dari segar itu artinya masih basah Kemudian dilakukan sortasi basah Dari kerikil-kerikil Dari tanah-tanah yang mungkin masih menempel Yang tidak digunakan untuk Simplisia Kemudian dicuci Nah ingat pencucian ini dilakukan dengan cara kontinu Artinya tidak boleh di tempat yang tergenam Harus di air yang mengalir Agar kotoran itu akan jatuh ke bawah Tidak kembali lagi ke tempat yang Tempat pencucian itu Nah setelah dinyatakan bersih ya Mengerajang atau dicacah Yang ini sekiranya masanya tebal Tapi kalau yang bentuknya tipis Ya nggak perlu dirajang lagi Kalau misalkan tebal itu ya seperti Apa namanya Rizoma ya Dari jahe Kencur itu kan boleh dirajang cacah Atau dari batang gitu ya Tapi kalau dalam bentuk bunga gitu kan Nggak perlu lagi ya Tapi pastikan jangan sampai menumpuk Kalau menumpuk kan itu bisa memicu Apa Pertumbuhan dari jamur ya Nah kemudian kalau daun Itu sebetulnya bisa sih dirajang gitu ya Dipotong kecil-kecil gitu ya Jadi biar mempermudah Proses apa namanya Pengeringannya gitu ya Karena lebih mudah kering ya Kalau dalam bentuk yang lebih tipis Kemudian pengeringan ya Ini pengeringan juga diperhatikan ya Apakah dia langsung di sinar matahari Lihat dulu tuh teriknya Panas banget enggak gitu ya Karena pada umumnya Idealnya sih tidak lebih dari 60 derajat celcius Nah biasanya kalau di matahari Salah langsung Itu dilapisi kain dulu Biar panasnya tidak langsung Mengenai bahan bakunya Nah itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Ya senyawanya bisa rusak ya Akhirnya kita tidak bisa mendapatkan apa-apa Dari simplicia tersebut Kemudian dilakukan sertasi kering ya Pengepakan dan penyimpanan Ini juga penting ya Bagaimana kalian mengepak, menyimpan Supaya ketika dalam perjalanan ke kampus Atau ke lab tuh tidak ada Bahan-bahan yang bisa Mengasuk ke dalam Wadah tersebut ya Diberikan label ya Jangan lupa dan nanti di lab kita lakukan Evaluasi mutu simpliciannya seperti apa Dari apa yang sudah kalian bikin Nah ini sudah pernah saya sampaikan ya Di mata kuliah semester lalu Jadi silahkan kalian simak lagi Kalian baca lagi ya Jangan sampai ada yang terskip Atau ada yang diabaikan ya Wah yang penting dicuci Pakai panci aja bisa Nah itu kan nanti ada dokumentasi Ada bukti ya Bagaimana sih cara kalian pencuciannya Bagaimana sih cara kalian pengeringannya Itu harus ada buktinya Makanya jangan sampai ada kepikiran Saya bisa ngambil dari internet Karena semuanya akan ketara banget Jangan sampai kejadian di presentasi Farmakonoksi semester lalu itu terulang lagi Ada beberapa kelompok yang mengambil gambar-gambar Untuk pembuatan simpliciannya dari internet Jangan sampai seperti itu Itu kan salah sudah menjadi kecurangan ya Dan itu kalau aturan yang sebenarnya Sudah tidak bisa dinyatakan lulus Nah ini harus ada ketegasan Kalau memang kalian mau lulus Silahkan buat sesuai dengan prosedurnya Jangan membuat-buat sesuatu yang bukan kalian yang bikin Mengaku-ngaku itu punya saya Tapi ternyata itu dari internet Jangan sampai seperti itu Nah ini untuk ketentuannya Masing-masing kelompok tadi Ini nanti ada slide yang saya menunggu Hasil dari penentuan kelompoknya Saya belum bisa menulis Karena kan belum ada tuh kelompoknya Tapi paling tidak tahu gambarannya dulu Jadi masing-masing kelompok Mau itu SIP 1 maupun itu SIP 2 Silahkan saya bebaskan Untuk menentukan jenis tanaman apa Mau itu dari daunnya boleh Mau itu dari bunganya boleh Mau itu dari apa Herba Herba itu berarti seluruh ya Dari daun, akar, batang Misalkan kayak serai Nah itu kan herba tuh Dari ujung sampai pangkal itu diambil semua itu herba Boleh ya Mau dari biji boleh Mau dari buah boleh silahkan Pokoknya silahkan rembukan dengan kelompoknya Simplicia apa yang nantinya akan saya buat Nah sebagai gambarannya Silahkan kalian lihat di Pharmacop Herba Disitu sudah banyak tuh jenis-jenis tumbuhan yang sudah diidentifikasi Mikro maupun makro Bahkan fitokimianya Kalian boleh memilih disitu Tapi pastikan kalian sanggup Jangan ingin mendapatkan sampel yang wah Tapi kalian kesulitan Ujung-ujungnya ngambil dari internet Nah itu nggak boleh Jadi silahkan pilih jenis tanaman yang memang memungkinkan kalian bisa mengambilnya Dalam kondisi yang segar Kalau punta memang harus beli Ada orang menjual tapi dalam bentuk segar Bukan dalam bentuk kering Karena kalau kalian beli Simplicia kering Kalian nggak akan mendapatkan dokumentasi untuk proses pembuatan Simplicianya Nanti apa yang akan dipresentasikan Nah kemudian Dalam proses melakukan pembuatan Simplicia Setiap tahap harus dilakukan Nah ini tadi Dari awal sampai akhir Itu harus dilakukan Dan ada dokumentasinya Jangan sampai ada kelompok yang lapor Bu HP saya rusak Foto-fotonya ada disitu hilang Aduh saya kayaknya alasan itu udah kelise banget Kenapa katakan kelise? Karena nggak ada upaya untuk melindungi data tersebut Jadi kalau kaitannya dengan praktikum Atau apapun yang berkenaan dengan perkuliahan Jangan sepenuhnya menyimpan di HP Kalau HPnya nggak nge-link ke Drive Atau ke Google Atau ke email Jangan Karena nanti HPnya lenyap Lenyap pula dokumentasinya Jadi silakan kalian per kelompok itu punya Drive Drive itu gampang bikinnya Atau juga kan nggak banyak kuotanya ya Yang dibutuhkan ya Untuk nyimpan foto saja itu nggak sampai Berpuluh-puluh giga Jadi buat ya yang ada emailnya Drive disitu Sudah ada folder-folder untuk foto setiap praktikum Jadi kalian langsung aja nyimpan disitu Yang penting linknya kalian megang Jadi kapanpun mau dibuka di HP bisa Di laptop bisa Di komputer bisa Itu menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Belum juga kalau di HP ini bertumpuk dengan foto-foto pribadi Jangan sampai pula nanti kalian ngirim foto Salah kirim pula foto yang dikirim Karena saking gupek ya Pernah kejadian seperti itu Jadi mau ngirim foto di grup Saya minta laporan nih foto-foto Di angkatan sebelumnya Mungkin saking dia panik Nyari fotonya nggak ada Salah klik Akhirnya foto pribadi yang dikirim Nah itu kan bahaya banget Makanya pisahkan Antara foto yang kaitannya dengan praktikum atau kuliah Ya dengan foto pribadi itu harus dipisahkan Makanya itu tadi caranya Siapkan Drive Yang itu menyimpan foto untuk dokumentasi praktikum Pokoknya saya nggak mau menerima alasan lagi ya Kalau nanti di hasil akhir atau waktu presentasi di akhir pertemuan Bu foto-fotonya nggak ada Saya nggak terima Berarti saya anggap tidak lulus Untuk acara tersebut Jadi jangan sampai itu merugikan diri sendiri Ya harus disiasati Kemudian perkelompok tadi itu Silahkan cari sampel basahnya ya Minimal itu 1 kilo Ya nggak boleh kurang Minimal 1 kilo Kok lebih boleh ya Kalau kurang nggak boleh Minimal 1 kilo Kenapa? Karena 1 kilo ini nantipun Belum tentu hasil ekstrak kentalnya itu 1 kilo juga Karena nyusutnya banyak banget ya Bisa jadi cuma hitungan gram Jadi kita siapkan ya Berat basahnya minimal 1 kilo Dan harus ada penimbangan Penimbangannya harus di lab bu? Enggak Ya silahkanlah kalian bisa upaya Entah di rumahnya Anda yang punya timbangan dapur ya Atau mungkin minta tolong di warung untuk nimbang Yang penting ada dokumentasi penimbangan Kemudian setelah terjadi proses pembuatan simplicia Lalu dikemas dan di label ya Jangan sampai tertukar dengan kelompok lain Nama simplicia, nama latinnya apa Ini baku ya Jangan sampai ada yang tidak dicantumkan ya Nama simplicianya apa Kalian sudah pernah diajari Gimana cara membuat nama simplicia Clunya adalah apa yang diambil dari bagian tumbuhannya Apakah daun, apakah batang Itu sangat menentukan nama simplicia Jadi silahkan dibaca lagi Tapi kalau ada nama simplicia yang salah Saya kembaliin lagi Kalian kan dianggap lulus tuh Mata kuliah farmakonosi kemarin Jadi kalau sampai ada yang tidak berbekas Dipertanyakan lagi itu nilai kelulusannya Jadi silahkan dipelajari lagi Bagaimana cara membuat nama simplicia Nama latin, nama latin itu di google banyak Silahkan kalian ambil Misalkan nama latin jahe itu apa Itu ditulis ya Terus nama lokal Nama lokal dari tanaman itu apa Lokal ya paling enggak lokal di Lampung Kalau mau lokal secara nasional juga boleh Di Lampung namanya ini Di Jawa Barat namanya ini juga boleh Kasiat ya Secara umum kasiat yang dapat diperoleh dari simplicia itu apa Tuliskan di situ Sebagai anti radang misalnya Atau obat biare Atau apalah ya tergantung Dari jenis tanamannya Dan nama anggota kelompok Nah itu tulis di situ Jadi jelas siapa nih yang bikin Kalau ada yang memberikan desain Desain yang bagus untuk label Ya tentunya itu akan menampakkan nilai plus Karena memang ada keseriusan dari kalian Untuk membuat si simplicia ini menarik Karena sekarang kan banyak orang ngejual simplicia Untuk pengobatan dengan labelnya yang udah kelihatan Wah itu sangat berpengaruh dengan harganya Dibandingkan dengan yang polosan Gak ada namanya apa Nama khasiatnya apa Orang juga akan ragu ya Untuk menggunakan simplicia tersebut Walaupun jelas-jelas itu Misalkan itu jelas-jelas daun Apa namanya Daun mangga misalkan Jelasnya itu daun mangga Tapi karena gak ada keterangannya Pasti orang akan berpikir ulang Untuk menggunakan Kemudian membuat PPT Kemudian membuat PPT ya Jadi ini dipersiapkan Untuk pembuatan simplicia per kelompok Gak bukan satu individu Tapi per kelompok Yang nantinya akan dipresentasikan Nah kemudian yang kelima Membuat laporan Nanti laporannya itu sudah ada formnya Nanti akan saya sharekan Untuk per kelompok itu satu laporan Nah kemudian untuk penentuan jenis tanaman Itu silahkan kalian list di kelompok Di grup angkatan kalian sendiri Atau kelas khusus kalian sendiri Jangan sampai ada kesamaan Antara satu kelompok dengan kelompok yang lain Banyak kan tanaman Coba dilihat di farmacop herbal itu Banyak banget ya Malah turah-turah istilahnya ya Gak mungkin kalian ambil semua Apalagi cuma delapan kelompok Aduh itu mah gak ada apa-apa Jangan rebutan ya Bisa cari yang lain Yang memang itu bisa diupayakan Untuk bisa Apalagi kalau yang dari daun Itu gampang banget ya Rimpang malah gampang banget gitu ya Jadi bukan sesuatu yang sulit Memang yang agak sulit itu Kalau dia buah ya Kalau dia biji Itu memang agak sulit Ya gak apa-apa Kalau memang itu gak mau diambil Juga gak apa-apa Yang penting kalian bikin simplicia Entah itu dari Apa namanya Dari batang Dari akar Atau dari herba Kesemuanya gitu ya Jadi semoga dapat dipahami Nah kemudian Nanti saya minta data-data Untuk mahasiswa persifnya Untuk minggu ini dan pekan depan Ya Yang penting dalam dua pekan ini dulu Ya untuk pembuatan simplicianya Ya perkara nanti ada yang berubah Di pekan selanjutnya Yaitu nanti silahkan itu Bisa dikomunikasikan ya Yang penting jadi dulu nih simplicianya Nah untuk shift 1 Ya itu di hari Rabu Tapi dalam hal ini Ada perubahan ya Semoga sih Apa namanya Bisa diikuti ya Hari Rabu itu Dari pukul 8 Sampai pukul 10 Ya Ini silahkan nanti Pembentukan kelompok 1 2, 3, 4 Itu siapa aja Nanti datanya dikirim ke saya Biar saya bisa tulis Itu di sini ya Kemudian yang shift 2 Itu hari Kamis Pukul 10 Sampai pukul 12 Ini juga sama ya Pembelok 1, 2, 3, 4 Itu silahkan dikirimkan ke saya Datanya Nah untuk ketentuan PPT Ini juga nanti akan saya sharekan juga Setelah kalian ngirimkan Nama-nama mahasiswa ya Jadi sudah saya tentukan Untuk PPT-nya Pembuatan simplician Ya Jadi ada slide 1 Ya slide 1 Biar nggak kemana-mana Ini saya belajar dari Pengalaman presentasi kalian Di mata kuliah sebelumnya ya Ngalur ngidul malah Jadi pokok dari bahasanya Malah nggak dibahas Jadi slide 1 Itu pastikan ada logo akfar ya Mengidentitas gitu ya Mata kuliahnya adalah praktikum fitokimia Judulnya adalah Pembuatan simplicia dari tanaman apa Nah ini tergantung dari pemilihan tanamannya tadi Kelompok dan anggota Ya tulis anggotanya siapa aja Slide 2 Itu isinya adalah Nama tanamannya apa Nama latinnya apa Nama lokalnya apa Nama simplicianya apa Karakteristik morfologi tanamannya seperti apa Dan cantumkan gambarnya Ya ini sudah lulus semua kan Mata kuliah farmakonoksi ya Jadi udah nggak bingung lagi Morfologi itu apa ya Aduh kalau sampai tanya lagi Ya berarti nggak lulus yang kemarin Ya dari semuanya yang kalian ambil itu Jadi walaupun yang kalian gunakan itu adalah Daunnya ya Paling nggak kalian juga menjelaskan Morfologi secara umum ya Misal daunnya bentuknya apa Akarnya bagaimana serabut atau tunggang ya Buahnya Buahnya Apa Kemudian Dan seterusnya lah Yang kaitan dengan morfologi Yang mengidentifikasi untuk tanaman itu Slide 3 Slide 3 ini Kandungan kimia tanaman Searching di jurnal banyak Sekarang itu semua jenis tanaman Hampir ya Hampir semua jenis tanaman itu sudah ada yang meneliti Jadi kalau cuma pengen tahu kandungan kimia tanaman itu sudah mudah Ya sudah banyak Jadi sekalian kalian belajar Untuk membaca jurnal penelitian orang Ya Yang itu sudah dilakukan untuk pengujian kimia dari tanaman tersebut Itu mengandung apa saja Apakah ada Flavonoidnya Apakah ada taninnya Apakah ada Fenolnya Ini juga materi yang sudah kalian peroleh di mata kuliah sebelumnya Kemudian manfaat Nah dari kandungan kimia itu tentunya ada manfaatnya untuk kesehatan Tulis di situ Apa saja Nah ini slide 3 Slide 4 baru kita masuk ke tahap dan cara pembuatan simpliciannya Dari awal sampai akhir Lalu cantumkan gambar di setiap tahapnya Pengumpulan bahan baku Tunjukkan kalau kalian lagi ngumpulin bahan bakunya Kemudian lagi pencucian Ya tunjukkan gambarnya Kalau lagi nyuci di tempat air yang mengalir Entah itu di keran Entah itu di pancuran Atau apapun itu Ya Pengeringan Ya tunjukkan kalau kalian sedang pengeringan Proses pengeringannya seperti apa Nah itu perlu dibuktikan dengan gambar Slide kelima Ini dokumentasi simplicia Ya jadi setelah tahapnya selesai sampai akhir Hasilnya seperti apa Simpliciannya itu yang sudah dikemas dengan label yang lengkap di foto yang cantik Upload di slide limanya Ya jadi biar kita semua tahu hasil dari kelompok itu tuh seperti apa Ketika dikemas untuk simpliciannya Jadi itu ya Untuk praktikum yang acara yang pertama Ya ini pembuatan simplicia Ya jadi pekan ini Harus sudah mulai untuk membuatan simplicia secara mandiri Ya karena ini daring ya Jadi satu pekan ini Lalu pekan berikutnya nanti kita luring di lab ya Untuk melihat hasil simplicianya Untuk melakukan proses evaluasi mutu dari simplicia tersebut Ya jadi pekan ini Silahkan ditentukan kelompoknya ya Langsung kerja Langsung dipraktikkan ya Langsung membuat Nanti nama-namanya dikirimkan ke saya Saya tunggu paling lambat besok pagi ya Supaya saya bisa melihat Tapi kalau memang bisa diupayakan hari ini Jauh lebih baik ya Artinya biar saya bisa melihat Proporsi dari masing-masing kelompoknya seperti apa Ini saya Sepenuhnya saya berikan hak kepada maksuswa untuk menentukan kelompoknya Mau itu dari satu asal kerja ya boleh Mau itu dari asal wilayah tempat tinggal ya juga boleh Yang penting Nyampe ke sayanya Itu satu shift itu adalah empat kelompok Oke mungkin itu yang dapat saya sampaikan Untuk sesi asistensi Sekaligus persiapan untuk praktikum pekan depan ya Sampai sini ada yang mau ditanyakan Silahkan Ibu Rusmini hadir ya Bu Ya Pak Rusmini hadir Bu Tadi lagi di jalan mona Oke Ya nanti di akhir saya cek lagi ya Untuk yang alfa-alfa tadi Untuk saya cross-check hadirannya Oke sebelum saya cross-check kehadiran Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan Masih ada yang bingung Bu Imam izin bertanya Bu Silahkan Ini setiap praktikum nanti kita pakai bahan yang baru Atau memang satu bahan seterusnya gitu Bu Ya itu yang kalian bikin di awal Simplicia ini nanti akan digunakan untuk Tiga, empat, lima, enam, tujuh Ya kemudian Sembilan ya Sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas Nah ini nanti kalau untuk yang kadar minyak siri mungkin nanti ada perbedaan ya Karena yang kita gunakan adalah jenis tanaman yang memang memiliki minyak siri ya Lima belas ini nanti olah data ya untuk spektro Jadi itu tadi simplicia itu sangat menentukan praktikum kalian berikutnya Ya ini berkelanjutan ini Dari yang kalian buat itu nanti di evaluasi, di screening, di ekstrak, di pekatin Kemudian diuji mutu ekstraknya, di KLT, di partisi, di kromatografi kolom, dan seterusnya Jadi harapannya bisa lebih serius ya dalam menyiapkan simplicia Jadi nanti hasilnya nggak mau ngecewakan gitu ya Kan kita udah capek-capek praktikum, kok hasilnya jelek ya Itu perlu dipersiapkan sedemikian rupa Baik Bu, terima kasih Bu Iya Bu, dia izin bertanya Siapa itu? Iya Bu Iya, silakan Untuk simplicianya itu kita buat satu apa dua ya Bu? Kan tadi perkelompok itu sudah diberikan kebebasan untuk satu simplicia Minimal berat basahnya satu kilo Terserah mau apa aja, itu satu kelompok ya Berarti boleh dibanyakin ya Bu Soalnya kan takutnya nanti hasilnya sedikit Betul, takutnya nanti kurang ya Makanya saya bilang minimal ya Kalau lebih itu jauh lebih bagus Apalagi kalau yang simplicianya mudah didapat ya Yang kita nggak perlu beli Upaya kan sih nggak beli ya Kan banyak tuh di screening kita aja Yang tanaman yang sekiranya bisa kita ambil Itu silakan diambil Minimal berat basah satu kilo itu dikit banget sebenarnya ya Karena udah berat nih dianya Satu kilo aja kemarin cuma dapet 100 gram itu Bu Nah itu Takutnya kan nanti nggak sampai pertemuan 12 malah sudah habis Terima kasih Bu Makanya pilih daun atau bunga atau apa yang memang mudah dicari Kalau nggak, jangan Karena takutnya nanti nggak selesai simplicia malah nggak lanjut-lanjut untuk praktikumnya Oke ada lagi Cukup Bu Oke Kalau cukup saya akan cross check untuk hadiran Tadi itu ada yang saya Alfa Semoga orangnya ada Jadi tidak jadi saya Alfa ya Yang saya Alfa tadi Arya Ada Arya Bagus Tirta Aduh mana ini Devah Rezi Lydia Terus Mini Ada ya Oke itu ya Terpaksa saya Alfa Karena memang saya tunggu sampai akhir Tidak muncul ya Sebenarnya kalau muncul saja ya Itu saya bisa klaim hadir Tapi kalau nggak muncul ya apa boleh buat ya Berarti saya Alfa ya Kalau sudah ditutup berarti sudah tidak bisa untuk diperbaiki Oke mungkin itu Nanti saya tunggu nama-namanya ya Untuk apa Sipen ya Sipen saya minta tolong untuk menjadi koordinator kelas ya Nama-nama untuk shift 1 sama shift 2 nya Dan sekalian kelompok-kelompoknya Ini yang berlaku untuk pekan ini sama pekan depan ya Artinya Harapannya sih nggak berubah harapannya Tapi kalau memang ada yang berubah ya berarti change saja dengan temannya Artinya ya berubah tempat ya berarti ya berubah yang diperlakukan Ya itu harus sama-sama paham Jadi meskipun si A ini nggak bikin simplicia daun kelor misalkan Tapi karena dia ada kendala di pekan berikutnya Dia harus pindah ke daun mangga Ya daun mangganya harus bisa nerima dia ke sana Ini yang memang harus dikomunikasikan secara internal saja Jadi biar tidak ada miskomunikasi ya Dan tidak ada yang tidak nyaman ya Jadi semuanya dibuat nyaman saja Biar sama-sama ngerti kondisi satu dengan yang lainnya Yang penting pada saat praktikum hadir itu sih kuncinya Oke mungkin itu yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas kehadirannya dan selamat berjuang Motivasinya adalah ini adalah semester terakhir Siap bu jalankan Iya jadi jangan sampai ada penyesalan kemudian ya Harus mengulang mata kuliah yang harusnya sudah selesai Apalagi mata kuliahnya yang praktikum di lab Waduh muter otak lagi ya Waktu, duit, energi Semuanya harus dipertaruhkan lagi Makanya sekali kita Ngambil mata kuliah itu harus clear Tidak ada lagi yang ulang-ulang Oke mungkin itu yang dapat saya sampaikan Mari kita tutup dan membaca hamdallah bersama-sama Kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih bu Oke